Udah potong sapi, sapi, nah kalo Indo biasa sama kali ya, sama ya dari tahun ke tahun Kalo kita merayakan Idul Adha pasti seperti itu ya Kalo aku sih biasanya memang sebulan sebelumnya udah prepare biasanya untuk Mungkin beli kambing, beli sapi dan yang kita alokasikan dimana gitu Eh katanya Iva nabung katanya iya, iya nabung, iya nabung, nabung buat kurban, buat kurban Beli kambing dong Iva tahun ini, iya kambing Waduh hebat kalo mas Adam udah menanamkan sama Iva tentang agama-agama dari umur berapa sih mas Adam Ah kebetulan sekolahnya Iva ini juga apa, perlata belakangan agama Ini ya, iya Selain agama, apalagi udah les apa aja Biar aku juga bisa ngajarin Rafathar, ikut panutan mas Adam sama Pak Indul Ya, katanya banyak diajarin les-les ya Oh kalau musik juga, musik apa? Bukan bisa main apa sayang? Piano Oh piano, terus apa lagi les apa lagi? Ex-schoolnya Taekwondo Taekwondo, keren Itu diajarin sama hal-hal yang baik supaya... Kalau Taekwondo itu biasanya, kalau dari bapaknya biar bisa untuk jaga dirinya sendiri gitu Kayaknya kayak gitu Ya jadi nyanyi juga dong pasti Nyanyi, tapi kalau nyanyi memang... Udah bakat Nyanyinya bahasanya gila terus emang? Masa? Yaudah Ya udah Kita lihat ada, kita ada VT-nya tau waktu itu pas nyanyi bareng Kalau ada? Iya Ivan lagi belajar nyanyi sama mamanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih S Bryant Terima kasih Terus � Itu tadi nyanyinya? Nyanyinya lagu-lagu kebangsaan, keren banget. Coba dong nyanyi dong, coba dong. Gak mau. Tapi emang biasanya kalau tidur sekarang masih bertiga. Masih. Kalau malam bertiga. Kemulan gitu ya kalau bahasanya. Iya, anget-angetan gitu bertiga. Pokoknya kemana-mana bertiga. Bila ya kemana-mana bertiga. Terus nih ada juga foto-foto kebersamaan mereka Ma. Coba perhatikan, di video dan di foto kita fokus kepada Mas Adam. Lihat ekspresinya, ini dia. Ada fotonya? Oh belum ya? Tuh, lihat. Ini ekspresi Mas Adam. Tuh, lihat. Engga senyum. Tuh, lihat. Engga senyum. Tuh, kalau Ivan senyum nih. Mainu senyum. Tuh, lihat lagi tidur. Tuh, lihat. minimian! Siapa kamu ya? Gua tepuk, roles ni? Tuh, lihat. Itu matanya dong yang berubah. Lagi merem, tuh, lihat. Belum kita temukan foto Mas Adam lagi tersenyum. Apakah emang tersenyum? Ketutupan kumisnya atau gimana sih? Nah tepuk tangan dong. Sama Ivan, berapa kali paling banyak Papa senyum dalam satu hari? Enggak, jarang. Oh pernah, Ivan pernah lihat Papa senyum? Tuh, anak-anak. Sekarang ketawa, sekarang ketawa. Sekarang senyum. Sama Ivan kalau main ketawa gak? Enggak. Enggak. Galak gak? Enggak. Bapak Mas sayang sama Ivan ya. Aku lihat kalau Mbak Indul kerja sama Mas Adam terus. Kalau Mbak Indul gak kerja bertiga kemana-mana. Cium kubis siapa apa dong? Cium kubis siapa dong? Iya. Kalau menurut Mbak Indul sama Ivan. Apa yang paling... Sekali lagi, sekali lagi. Apa yang paling bikin Papa ketawa tuh apa? Apa yang paling bikin Mas Adam ketawa tuh apa? Iya. Sebenarnya saya gak pernah ketawa karena dia justru kadang-kadang dia tahu-tahu. Apalagi suatu saat gitu ngomongnya kayak pelawa gitu. Baru justru aku yang ketawa. Baru dia ikut-ikut ketawa kalau saya ketawa gitu. Cuman kalau nyuruh dia ketawa masalah apa gitu jarang. Kalau orang jawab bilang kok mod duitnya setengah mati. Pelitnya ampun-ampun gitu. Mod duitnya. Pelit gitu. Tapi Mas Adam itu gak pernah pelit sama anak. Cinta sekali sama Ivan. Nah tapi mendapatkan Ivan itu bukan sesuatu hal yang sedikit perjuangannya. Mbak Indul dan Mas Adam punya cerita. Berbagi nih buat kita semua. Gimana pengorbanannya Mbak Indul. Perjuangan Mbak Indul. Untuk mendapatkan buah hatinya Ivan. Mbak Indul cerita dong sama kita semua Mbak Indul. Ya kalau untuk mendapatkan Ivan. Memang perjuangannya cukup lama. Karena 13 tahun itu kan waktu yang tidak pendek ya. Jadi... Kosongnya dulu 13 tahun ya? Oh lama juga ya. 13 baru dapet ini Mbak. Itu pun juga dengan banyak usaha gitu. Apalagi saya kan kalau nyanyi kan volume jam terbangnya tinggi. Biar kata seperti apa juga susah hamilnya. Kebetulan ada Mium dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya memutuskan untuk proses layi tabung itu. Tapi pernah gagal ya katanya di luar negeri. Oh pernah gagal juga benar ya. Karena memang prosesnya kalau di luar negeri mungkin tidak. Kalau di sini nggak bertele-tele gitu loh. Kalau di sana kan mungkin... Di cek semuanya. Cek semuanya. Cek semuanya. Harus sewa apartemennya. Berobatnya harus gini. Apa yang buat Mbak Indul selalu meneteskan air mata ketika mengingat Ivan? Apa ya? Ya saya sih berharap dia jadi anak yang nurut terus tidak lupa dengan perjuangan ibunya itu. Karena kadang-kadang kalau anak udah gede itu apalagi pada saat masa-masa udah dewasa gitu kan biasanya jam terbang mereka itu tinggi gitu. Itu yang saya rewan mudah-mudahan anak saya masih mengingat perjuangan ibunya, bapaknya. Terus makanya kita berdua itu suka berbagi tugas gitu. Agar anak ini nanti kalau udah gede mengerti bahwa dia dilahirkan dengan begitu banyak perjuangan. Perhatian yang cukup lebih-lebih gitu. Bapaknya juga sekarang juga sejujurnya aja. Bapaknya itu kalau ngomongin karaoke dia kayaknya antara ngurus nggak ngurus. Karena dia lebih perhatian sama anaknya. Apalagi anak udah mulai menginjak dewasa gitu. Udah mulai gede lah. Saya juga seperti itu. Jadi kalaupun nyanyi juga antara pengen kegiatan terus dan tidak gitu. Secara kalau saya tuh kalau nyanyi terus gitu Mas Adam juga. Kadang-kadang juga kita jarang ketemu mah gitu. Ya ada kangennya juga kadang-kadang seminggu di jalan gitu ya. Saya cuma bisa di SMS aja I love you yang gitu. I love you Ivan gitu. Tapi Ivan pasti sayang terus ya sama mama ya. Ivan sayang sekali sama mama sama papa ya. Awww. Mas Adam gimana Mas Adam? Apa? Kebetulan sebelum anak saya sebelum usia 3 tahun dekatnya sama mamanya. Setelah usia 3 tahun sampai sekarang dekatnya sama saya. Jadi sebelum anak saya dekat sama saya saya kadang 2 minggu sekali itu keluar kuota lihat apa pekerjaan. Setelah anak saya dekat sama saya saya nggak bisa kemana-mana udah. Udah pengen selalu dekat terus ya. Nggak mau ditinggal. Nggak mau ditinggal. Mudah-mudahan juga aku sama gigi bisa sama saya. Amin. 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 Ini kan buah hatinya mama sama papa. Cium. Cium. Cium yang Ivan yang kita cium anak kita. Satu. Dua. Tiga. 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 Tiga.